Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak gini Mas Indra, Mbak Makno Awan rumah krib Tidak masalah, ini ada 2 merek nih 2 brand, materialnya yang glowing mana itu diukur dengan alat Oh bisa Karena kalau Pencahannya Besok tak beli, tak membuktikan Karena kalau kemarin Jadi kalau yang namanya Tiles, itu materialnya kan dari alam Ya nggak, dengan material dari alam Itu pun kita ngambil dari supplier juga Nah, supplier itu ngambilnya dari mana? Ya dari alam, karakteristik tanah Di sini sama di depan sana itu beda gitu Bayangin aja yang lokasi lain Pun juga sama sebenarnya gitu Dan semakin lama misal itu dikeruk Buat dijadikan Sumbernya Produksi keramik atau granit Ya pasti ada perbedaan kan Karena alam ini tidak dibuat dari mesin Alam ini ya asalnya dari alam gitu Muzik 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 Saudara ku Sore hari ini nggak mereview keramik Saudara ku tapi akan dijelaskan dari Pabrik Pihak pabrik atau Yang dari Prinsipnya pabrik tentang Produk baru yang keramik Sunpower mulai digeser Saudara ku atau ditiadakan Atau sudah nggak ada lagi keramik Sunpower karena sekarang sudah Menjadi bodinya itu nggak bodi keramik Tapi bodinya itu bodi Bodi putih Saudara ku seperti ini Namanya apa Mbak Pepe? Ini? Sunglaze style Sunglaze style Jadi sunglaze style bodinya putih Seperti ini Dan saya juga belum jelas banget Saudara ku karena belum mendengarkan Dan kita akan Memeting atau Dibriefing sama Pabrik Tentang produk baru ini Dari Sunpower yang keramik Tapi ini lebih ke Sunglaze style ya mas ya Sunglaze style Oke kita langsung aja Biar tambah Pemahamannya bareng-bareng Saudara ku saya juga belum tahu Biar saudara ku juga paham Dan ngertos Tentang produk ini Yang terbaru ini saudara ku Yuk kita ikut yuk Bersama pabriknya Sunpower Mbak Veve Yuk saudara ku go Mbak Veve boleh dimulai nggak apa-apa Oh iya Sungai ramanaim Oke selamat sore Bapak dan Ibu Atau Mbak Mas aja Mbak Mas aja ya biar muda Ya biar lebih muda Bapak dan Mas-Mas kalian Terima kasih banyak atas hadirannya Dan waktunya hari ini Termasuk Mas Dian juga Yang super sibuk Jadi agenda kita hari ini Yang pertama kita akan remind Mengenai produk-produk Apa namanya Granit Atau porcelain tilesnya Sunpower Jadi kalau semua disini kan udah pasti udah jago-jago nih Kalau masalah pergranitan Tapi kita remind ulang aja Mumpung bisa sepaket Terus habis itu yang berikutnya Nanti kita akan ada pengenalan Sun Glace Jadi ini adalah produk terbaru dari Sunpower Kita baru launching di Februari ini Prototipenya Dan officially launch nanti di bulan Maret Dan ini adalah tempat pertama Dari seluruh Indonesia Kita sosialisasikan masalah ini gitu Jadi yang pertama kita digamping pilihan Heee Oh ya di Dian GB Kramit dan Granit Ini yang pertama ya Terima kasih banyak Oke berarti kita mulai ya Pak Jadi tentang Sunpower Ceramics Apa aja sih yang mau kita sampaikan Disini pertama kita akan pengenalan tentang company Kemudian produk Kemudian digital platformnya apa aja Nah disini dari digital platform Salah satu contoh suksesnya ini Mas Dian nih disini Terus setelah segitu Bagaimana kita lebih dekat dengan customer Dan beberapa diantaranya adalah sertifikasi produk Yang mana kadang untuk proyek Ini juga sering sekali untuk ditanyakan Selebihnya kayak proyek-proyek pemerintahan Apa segala macem itu Sertifikasi produk itu sangat penting untuk ditunjukkan Jadi Sunpower Ceramics sendiri Kalau selama ini mungkin kita taunya Sunpower itu made in Indonesia Ya emang bener sih Cuman untuk ownernya itu adalah Taiwan Dan pertama kali didirikan 40 tahun yang lalu itu di Taiwan Jadi sebenernya Sunpower itu sudah ber Sudah ada experience di bidang keramik dan granit Itu dari 40 tahun yang lalu cuman di Taiwan Terus habis itu di tahun 2002 nya itu ada ekspansi pabrik di Bangladesh Jadi pabrik pertama Sunpower itu di Taiwan Kemudian yang kedua di Bangladesh Dan yang ketiga di 2012 sampai sekarang itu di Indonesia 2012 itu pertama kali keramik dulu Baru 2019 baru produksi granit atau porcelain tile seperti itu Jadi untuk keramiknya sendiri Itu kita ada ukuran 25-40, 40-40, 50-50, 60-60 dan 30-60 Nah selebihnya nanti ketika kita convert ke produk baru yang kita sebut sunglass Itu ada beberapa ukuran yang kita akan lebih fokus untuk produksinya Seperti itu Sedangkan untuk surface atau permukaannya itu akan tetap sama Yang pertama ada glossy, kemudian ada matte, kemudian ada sinking dan juga structure Nah untuk yang sunglass nanti akan lebih banyak main di structure Terutama untuk yang produk wall tile 30-60 Jadi kalau seandainya rekan-rekan disini pernah lihat produknya Roman yang 30-60 wall tile Kemudian yang platinum juga yang 30-60 wall tile Nanti kita akan ada cukup banyak koleksi yang launching di ukuran tersebut Dan akan ada upgrade juga tentunya Kemudian untuk yang porcelain tile atau yang granit ini ukuran 30-60, 60-60, 120-60 Dengan kita ada rencana juga untuk upgrade size di ukuran 80-80 Nah rencananya nanti akan launch di tahun 2023 Seperti itu Ya masih 2023 Semoga ya Untuk surface nya kita ada glossy poly surface Kemudian matte, structure dan juga carving Nah carving ini yang sekarang kita sedang banyak develop Untuk produk-produk yang matte nya sun power Jadi biar beda gitu Sunglass dan juga yang sun power granit Ini matte nya biar beda Jadi kalau yang sun power granit tiles atau porcelain tiles ini Itu semua matte nya itu pasti kalau nggak pakai structure Ya pakai carving dan juga granilia Jadi untuk permukaan nggak cuma flat doang Tapi ada juga yang anti-slip Kemudian ada juga yang apa namanya Jadi untuk contoh surface nya ada di sini Potongan PD nya ya? Ya Jadi kalau yang kemarin itu kita ada launching yang nevada sama deck Potongan PD nya? Kayak gitu Oh iya Kemudian Jadi kalau carving ini Itu sebenarnya lebih ke itu ya pak Jadi dia matte Permukanya matte Terus habis itu ada efek masuk ke dalam Dan juga dia ada efek glossy nya Jadi dia ada gloss matte Kemudian ada masuknya juga Jadi kalau misalnya kayu nih Kalau kayu kita bisa lihat kadang di permukaan nya itu Kayu asli itu kan biasanya dia ada urat-uratnya masuk kan Dan itu ada matte gloss nya juga gitu Nah kita berusaha untuk menyerupai dengan source aslinya Termasuk juga kalau batu Jadi kalau batu dibelah gitu kan biasanya ada kilap-kilapnya Terus ada hitam, ada abu Jadi kayak ada hematite nya gitu di dalam Nah kita mencoba untuk lebih menyerupai ke situ gitu Jadi apapun bener Jadi apapun itu yang di matte granit atau porcelain tile Nantinya udah nggak akan ada yang totally flat lagi Jadi semuanya akan ada efeknya seperti itu Iya dengan menggunakan carving maupun structure Biar kita bisa terlihat lebih lux dan juga lebih menyerupai dengan material aslinya Kayak gitu Jadi kalau seandainya produk-produknya Variasi produk dari sun power sendiri Itu ada marble Kemudian ada wood Kemudian dekoratif Stone Semen Emboss dan juga plain Jadi kalau yang emboss ini yang ada structure nya gitu maksudnya Kalau yang plain ini dia polos Jadi kayak putih polos, hitam polos Bahkan ini nanti kita juga akan ada yang krem polos juga Nah ini adalah technical specification Jadi untuk technical specs ini Sudah ada terkena di katalog Kayaknya semuanya juga udah paham sih Kayak ini berapa, putaranya berapa Kemudian apa namanya Untuk dimensi samping, kelurusan Kemudian planarity dan sebagainya Itu nanti bisa dicek Kalau seandainya Ini rekan-rekan disini Ini ada di katalog sebenarnya Informasinya ini tuh ada di katalog Di paling belakang Baik keramik maupun granit Ada juga yang di katalog online nya juga Nah disini Di katalog ada Jadi ini lengkap sih Jadi di katalog ada Terus kemudian Di katalog yang online pun juga ada Jadi technical specification ini bisa dilihat di katalog Di halaman paling belakang Nah itu bisa juga disini juga Di mini board Ini boleh dibalik kemudian Ya Jadi kalau seandainya rekan-rekan ada Mau request seperti ini Itu bisa di infokan ke Pak Indra ya Pak Indra Jadi membutuhkan yang potongan motif apa nih misal Untuk dibawa-bawa kemana-mana Itu boleh Jadi nanti bisa request aja Tuh Sample nya ini tuh Mbak Bener Dan disini pun juga Ada technical specification nya juga Jadi kalau seandainya Memang ada yang nanya-nanya Kemudian Apa namanya Untuk Ini berapa sih Untuk satu container nya berapa Berat nya berapa Itu bisa dijadikan acuan juga Ya Dan nanti kalau Mohon maaf Kalau itu saya yang kecil-kecil Sudaraku Bisa minta Dipotokan lewat WA Mas Minta spesifikasinya Sun bomber Boleh gak apa-apa Sudaraku Ya Jadi kalau disini Itu Seperti yang tertera di layar Kebetulan ini videonya gak bisa diputer Ini namanya glossimeter Jadi glossimeter ini ada di pasaran Di online pun juga ada Sekitar 1 juta 2 jutaan sih Harganya Jadi glossimeter ini Untuk kasih lihat Real value nya permukaan Permukaan apapun itu sih sebenernya ada Jadi kaca bisa Tiles bisa Jadi semua permukaan bisa diukur glossiness nya Seperti glossimeter Seberapa lengonya ya Mbak ya Bener Nah soalnya Bener Soalnya kalau seandainya kita bilang Oh ini glossy banget Tapi parameternya apa gitu kan Orang pasti nanya numeriknya berapa Kan pasti nanya kayak gitu kan Iya Nah kalau dengan glossimeter ini Kita bisa kasih lihat Ini loh sekian Kayak gitu Nah kalau Iya Jadi ini kita Lakukan kalibrasi dulu Jadi kalibrasi dulu Nah di kalibrasi itu Kita pakai acuan kaca Glossimeter nya kaca itu Glossiness nya 100 Oke Nah Dengan 100 itu tadi Kita cek Kaca cermin Mbak Kaca cermin Ya kaca cermin bener Kita cek di keseluruhan permukaannya Tels nya sun power disini ya Oh Nah dari video ini Sebenernya Kalau dari sini aja kita bisa lihat Ini udah lebih dari 100 gitu Hmm Dan kita cek Dari segala sisi Jadi dari keempat sudutnya Di tengah Dan juga di sisi diagonalnya Jadi ini kita bisa lihat Apakah glossiness nya itu rata atau engga Karena ketika glossiness nya gak rata Misal Katakanlah disini 90 Terus abis itu di sebelah sini dia 100 Hmm Gitu kan berarti Ada perbedaan permukaan kan Iya Jadi ada yang kena polis Dan ada yang engga Nah dari situ bisa Jadi reminder juga Buat rekan-rekan yang ada di produksi Kalau barang lu gak rata Kayak gitu Tapi itu pengaruh di pencahayaan juga engga mbak Enggak 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 maksudnya waktu cahaya harus sekian berapa Enggak Alatnya itu Enggak ada Oh Jadi enggak ngaruh sama cahaya sih Hmm Karena pengecekannya kita Itu kalau yang di video tadi Memang kebetulan kita ada di ruang meeting dengan cahaya yang proper ya Maksudnya emang dia bener-bener terang Boleh Jadi Kalau Mau membandingkan kan Waktu cahaya yang sama Dan dibariskan beberapa merk kan bisa lah Melihat secara seperti itu Bisa Kalau Dengan cahaya yang beda kan jangan mbak Oh enggak masalah pak Enggak masalah Enggak masalah Enggak masalah Jadi sebenernya Itu untuk mengukur materialnya mas Oh Materialnya ini Oh itu glowingnya Glowsinya 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 Pencahayaannya Enggak gini mas Indra Mbak Makno Awan rumah krib Enggak masalah Enggak masalah Ada dua merk nih Dua brand Materialnya yang glowing mana itu diukur dengan alat yang glowsinya Iya Karena kalau Pencahannya Bener Besok Beli tak membuktikan Mbak Oire Karena kalau kemarin itu Mas Dian kan sempat ke pabrik juga kan Nah itu kan di atas di lantai dua Itu kan ada proses policing kan disitu Nah Itu pencahayaannya oke enggak Oh Kalau siang oke Tapi kalau sore kan enggak oke Nah Sedangkan proses produksi itu berjalan 24 jam Iya bener Iya enggak Nah Dalam waktu proses produksi itu pasti ada pengecekan Oh Baik 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 Nah jadi pengecekan itu akan berjalan 24 jam Hmm Jadi itu enggak akan terpengaruh sama cahaya Oke enggak Oke materialnya Iya Jadi pengecekan itu memang dilakukan pada waktu proses policing Jadi setelah polis akan ambil sampel kemudian dicek pakai glossimeter itu Oke Kalau contoh-contoh variasi motif ini yang kita sebut sebagai stone kemudian dekoratif kemudian kayu Kemudian marble emboss atau structure kemudian semen dan juga plane atau polos Nah tujuannya ini nambah satu mesin lagi enggak cuma mesin loh tapi ini nambah kilen juga Jadi kilen empat Satu kilen ini nanti akan ada dua kilen khusus untuk granit Tiga kilen nanti untuk yang keramka atau yang sunblast itu tadi Jadi udah enggak bergantian lagi sih rencana misalnya kayak gitu Jadi kilen itu Kilen itu oven Jadi kalau seandainya rekan-rekan disini ngebayangin pembanggang roti gitu ya Nah kita kan roti kan pasti nguleni dulu bikin adonan terus abis itu bikin cetakan Nah cetakan itu mesin pres Mas Dian kalau Mas Dian disana Kalau yang apa namanya yang buat nguleni adonan itu ada MTD, MTC Kemudian ya Nah terus abis itu masuk ke cetakan itu moldnya kita sebutnya mold jadi dia mesin pres Nah mesin pres itu ada yang permukaannya makanya ada yang permukaannya rata Kemudian ada yang permukaannya kayak batu ada yang permukaannya kayak kayu Mesin mesinnya sendiri-sendiri Ya itu disebutnya mold Nah terus abis itu jalan lagi ada pelapisnya Jadi pelapisnya ada enggop, glaze Itu kalau seandainya kita mau gambar itu kan ada kanvasnya kan Ada putih-putihnya dulu Nah terus abis itu masuk ke digital printing Di Youtube udah ada Oh iya ini kayaknya nih Oh iya ini kayaknya nih Abis selanjut aja mah udah dijelaskan di Youtube Atau jangan-jangan pengen saya ngomongnya makin panjang nih kayaknya Kalau saudaraku semua udah liat nih di Youtubenya tentang review pembikinan granit kemarin tuh waktu saya di pabrik Malah ini tim-tim ini malah belum pada liat saudaraku semuanya Jadi nanti di SP aja Mas Dian Kataannya repot Kataannya repot Iya 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 Tapi lebih baiknya Mas Dian Nanti diajak kunjungan industri Oh iya Jadi kilon itu open ya Mas Ini untuk pengetahuan universal Maaf Bu Vivi saya mau nambahin Barangkali kurang nanti tambahin juga Selama ini kan ketersediaan barang memang terbatas Jadi tim itu memang bener-bener ngelah Bu Vivi Untuk menerima orderan tapi PO nggak ngirim-ngirim Jadi prosesnya kondisi sekarang itu di San Por ada tiga line Tiga line ini nantinya kedepannya Line satu itu akan dibuat untuk graze Bu Vivi ya Itu untuk ukuran yang kecil 40 sama 25 40 Terus yang line dua ini akan dikembangkan ke ukuran yang lebih besar Untuk yang body grazenya nanti Nanti yang line tiga ini akan murni granit semua Tiga empat Kita ada penambahan satu lagi Ada penambahan satu lagi malahan Jadi disaat nanti gudang baku penyimpanan udah beres semua Kekuatan ini akan langsung jalan WIW-an Jadi udah nggak gantian lagi Jadi nggak gantian Kekuatan matahari Oh iya Kekuatan bulan tuh Kekuatan matahari Kekuatan matahari Kekuatan matahari Kekuatan matahari Oh iya Kekuatan matahari Jadi nanti line ini akan maksimal ya Jadi ya mohon maaf Mohon maaf saudaraku ya Jadi keterbatasan ini Sabar sedikit Kita mau susun fondasi Jadi kita harapkan nanti Maret BW ya Maret kita akan full support Amin amin Maaf saudaraku ya Nanti kita bisa jalan bareng Maju bareng Oke mas Ben Makasih lanjut WIW Nah ini yang sekarang kita lagi lumayan banyak ya Lagi happening banget Ya ini lagi happening banget Jadi kita ada seri namanya Luminous White Nah Luminous White ini ada seri randomnya Kemudian Bookmatch Ada Animatch nya juga Nah sementara ini Untuk yang Bookmatch itu kita ada 8 seri Yang paling laku itu yang Luminous White Termasuk juga yang Nmatch itu yang paling laku juga Luminous White Jadi apa sih Bookmatch sama Nmatch itu? Nah kalau Bookmatch itu memang dia open book Jadi kayak buku yang terbuka gitu Dan sebenernya ini kalau seandainya mau kita install sebagai dinding Atau kita install sebagai lantai Itu sebenernya bisa Dan kenapa kita bikin Bookmatch Itu sebenernya selama ini itu kan marble kan Sebenernya yang menginisiasi model ini itu sebenernya marble gitu Nah cuman marble itu yang pertama memang Apa namanya sebagai natural source Mereka itu kan pasti ada pori-porinya Kemudian maintenance nya pasti susah ya kan Itu yang pertama Kemudian yang kedua untuk Bookmatch marble itu minimal Kepingan paling kecilnya itu ada di 240 x 120 Jadi bayangin aja kalau seandainya satu pattern Itu berapa bidang yang kita butuhkan Untuk jadi satu pattern itu sendiri gitu kan Nah jadi berbekal itu akhirnya kita bikin seri Bookmatch dari SunPower Di ukuran 120 x 60 untuk per kepingnya Jadi kalau seandainya di install jadi satu set Itu bisa achieve nya 240 x 120 Jadi masih acceptable kan kalau seandainya mau dijadikan di ruangan gitu Mau jadi backsplash masih oke Jadi wall panel oke Untuk handling instalasinya pun juga masih oke gitu kan Enggak soalnya dulu gini Dulu pernah ada problem kan Kita untuk produksi warna gelap Jadi Ya jadi gini Kita sekalian aja ya Karena ini disela-sela gitu Saya ngomongin teknis sih sebenernya Jadi kalau yang namanya tiles itu materialnya kan dari alam Ya enggak Sedangkan material dari alam itu pun kita ngambil dari supplier juga Nah supplier itu ngambilnya dari mana? Ya dari alam Ya enggak Jadi dan Kayak misal tanah disini Amat tanah di depan sana misal Itu karakteristik tanahnya itu udah berbeda gitu Padahal untuk body tiles itu Ya dari tanah dari clay Kemudian ada juga dari tanah liat Ada macem-macem formulasi tanahnya gitu Dan source nya itu tidak hanya diambil dari satu source khusus Jadi ada yang dari belitung Ada yang dari Ya jadi dari berbagai sumber Ya sumber tanah Lokasi tanahnya Lokasi tanahnya Jadi lokasi tanahnya kan berbeda-beda kan Nah sedangkan kita juga menyadari bahwa Karakteristik tanah disini sama di depan sana itu beda gitu Bayangin aja yang lokasi lain pun juga sama sebenernya gitu Dan semakin lama misal itu dikeruk Buat dijadikan sumbernya buat produksi keramik atau granit Ya pasti ada perbedaan kan Karena alam ini tidak dibuat dari mesin Alam ini ya asalnya dari alam gitu Nah makanya itu kalau seandainya memang ada sedikit tidak stabil Atau ada adjustment khusus kayak gitu ya Karena memang berasal dari material alam itu tadi Yang mana kita juga tidak bisa kontrol seperti itu Dan kalau seandainya material yang datang Kita sebutnya incoming material ya Dari supplier entah tanah entah clay apapun itu Pasti ada parameter pengecekan Jadi yang acceptable yang bisa diterima oleh pabrik itu Seberapa sih parameternya itu memang pasti ada Tapi kan meskipun memang itu sudah diterima oleh pabrik Itu sudah oke sudah acceptable sudah boleh Tapi kan sebenernya itu tadi adalah material yang berbeda kan Yang mana parameter produksi di pabrik itu banyak sekali Mulai dari mesin penggilingan Kemudian mesin stirrer Mesin printing Sampai kilen pembakaran itu tadi Dan reaksinya Antara masing-masing material yang Bisa kita bilang beda waktu itu tadi Itu berbeda juga gitu Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita mencoba untuk mengkontrol Sebaik mungkin Tapi tetap kalau ada perbedaan Kita tidak bisa menghindari Seperti itu Jadi teknisnya seperti itu sih pak Jadi kalau single loading double loading itu Mereka tuh cuma material body aja Jadi dia bener-bener cuma body Terus dibakar Terus habis itu dipolis Kalau pengen glossy Kalau seandainya nggak pengen glossy Kan ada tuh yang apa namanya Orang bilang apa ya HT ya Jadi yang bintik-bintik gitu Itu juga materialnya body Kita sebutnya flex Jadi itu semuanya material body Yang mana kita bisa bilang Itu cuma satu parameter material Yang kemudian dibakar Nah bayangin aja Kalau seandainya satu parameter material Ketika dibakar Kan pasti nggak ada reaksi Kayak misal Reaksi tarik-menarik antar material kan Sebenernya Nah sedangkan untuk glass polish Entah yang matte maupun yang glossy Itu dia nggak cuma body Jadi bisa dilihat disini Dilihat dimanapun itu ya Kalau yang namanya Grace polish Entah matte ataupun glossy Itu terdiri dari body Terus habis itu Ada enggoknya Pelapis pertamanya Terus habis itu ada glassurnya Ya kan Terus habis itu ada tintanya Terus habis itu baru dibakar Ada berapa banyak jenis material Yang ada di atasnya itu Ya jelas Ya kan Nah material-material tersebut Single material aja Itu masih ada kemungkinan Untuk reaksi-reaksi yang lain gitu Tapi dia lebih minimal Untuk reaksinya Karena dia cuma satu Jadi satu dibakar Yaudah itu aja gitu kan Nah sedangkan Si apa namanya Yang glass polish Entah glossy maupun matte Itu dia ada berbagai macam material Di atasnya Nah Apa reaksi tarik-menarik Antar material Pada waktu pembakaran Itu Pasti terjadi Nah seberapa besar reaksinya Ya itu akan disetting Di kilen Biasanya Jadi settingan kilen Pengaturan kilen Kayak gitu-gitu Jadi itulah sebabnya Kita Kalau seandainya compare Itu jangan sampai Compare dengan single loading Atau double loading Masalah flatnessnya Karena alesannya itu tadi Makanya harganya single loading Double loading itu lebih murah Ya Karena memang materialnya dia Cuman material body aja Nah kalau glass polish Entah matte maupun glossy Itu ada material-material Tambahan di atasnya Nah Kenapa sih Kalau seandainya cuman body aja Dipoles itu Udah bisa jual kok Enggak jualan yang Gitu aja Yang simple-simple aja gitu ya Karena Sebenernya ada beberapa Penyempurnaan Dari single loading Double loading ini Ke glass polish Jadi glass polish itu sebenernya Adalah upgrade nya Dari single loading Dan double loading itu tadi Karena ada beberapa Yang mulai mengeluhkan Kalau kok gampang banget Stretch Misal sebulan dua bulan Itu udah pusem nih misal Ya karena dia materialnya Material body Pori-porinya lebih gede Materialnya lebih besar Karena kalau Mas Dian Pernah ke pabrik ya Itu materialnya Untuk enggop dan glass Itu adalah powder Jadi dia bener-bener padet Jadi nggak ada pori-porinya Sedangkan kalau body Itu materialnya itu lebih gede Jadi particle size Buliran Bulir-bulirnya itu Dia lebih gede Jadi Pori-porinya otomatis Dia akan lebih besar Karena kalau kita bisa lihat Kadang single loading Double loading itu Dia staining kan Jadi kalau seandainya Kena noda apa gitu Bisa masuk Ya kan Nah itu Makanya Jadi memang upgrade nya Tapi kalau flatness nya Kita compare dengan single loading Ataupun double loading Itu pasti nggak bisa Jadi kalau seandainya Mau compare ya Sesama glass polish Sama-sama glass polish nya Setuju saya Begitu Nah itu tadi Sudaraku jadi jelas banget Perbedaannya Single loading, double loading Dan glass polish Semua ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Ini sertifikasinya Kita ada sertifikasi ISO Apa ya Sebagai pegangan kita Kalau seandainya Kita masuk ke proyek-proyek pemerintah Kayak gitu-gitu Memang harus ada sertifikasi Nah untuk lokal Kita ada sertifikasi ISO Dari Balai Besar Keramik Dan juga untuk yang ekspornya Kita ada sertifikasi Dari Siri, Malaysia Dan juga TC dari Thailand Nah untuk sertifikasi produk yang ekspor Nanti pasti akan Lebih banyak lagi Dan lebih berkembang lagi Sesuai dengan Area yang akan dituju Jadi kita mau ngomongin Soal sun power ceramics Yang ke sunglass style Jadi nanti kita akan ada Kita bisa bilang Apa ya hari branding ya Sun power ceramics Produk ceramics nya Nanti semuanya akan berubah Ke sunglass style Tidak hanya Dari kualitas produknya aja Tapi juga Dari face lift Di box nya pun juga Tidak sama Jadi sunglass produk ini Yang pertama Akan ada banyak banget Motif-motif baru Dan kita akan lebih fokus juga Di ukuran 30-60 yang set Jadi 30-60 structure Kemudian matching floor Dan juga best style nya Dan juga dekorasi nya Nah itu semuanya akan launching Di bulan Maret Kemudian Yang berikutnya Kenapa sih Si sunglass ini Dia lebih bagus Jika dibandingkan Dengan yang Sun power ceramics Yang pertama Itu Seperti yang kita tahu Kalau granit Sama keramik Itu beda kan Materialnya Ya kan Makanya itu keramik Dia warna bodinya Dia merah Kemudian kekuatannya Dia lebih rendah Lebih getas lah Bisa dibilang Jika dibandingkan dengan granit Kemudian warnanya lebih mendem Karena ya memang dia pakai Bodi merah Yang mana dia lebih gelap Kayak gitu kan Nah ada beberapa hal Yang kita pengen upgrade Sehingga lahirlah Si sunblast style ini Jadi yang pertama Itu menggunakan Material granit Itu menggunakan material granit Jadi kalau dibilang Keseluruhannya pakai material granit Enggak Tapi kita ada Campurkan material granit Makanya dia jadi lebih Keras Jadi dia lebih kuat Lebih gliss juga ya Lebih kuat Kemudian lebih glossy juga Terus habis itu Lebih putih juga Nah dengan Dasaran Atau bodi yang lebih putih Otomatis Untuk yang diatasnya Iya Jadi warnanya akan lebih muncul Desainnya akan lebih 3D Kayak gitu Dan lebih mahal Dan Lebih mahal Oh Cuman dikit kok Bedanya Dan Kemudian Kalau selama ini Kita notice ya Kalau produk-produk sun power Itu untuk yang Wall tailnya Dan juga untuk floor tailnya Itu glossinessnya beda 2540 itu lebih glossy Dibandingkan sama yang 4040 Ya enggak Nah kalau yang ini nanti Sama Jadi 3060 6060 5050 Semuanya Wall tail sama floor tail itu glossinessnya Akan lebih bagus Jika dibandingkan yang sekarang Dan juga Untuk Ringkelnya Pulih jeruknya Itu juga akan lebih flat Dengan si sun blade style ini Pakai bodi Pakai bodi Cutting enggak Mbak Yunani? Cutting Cutting ya? Ya, kalau 50-50 nya tetap ya Tetap Ya, jadi cutting Enggak Cutting itu hanya diukuran 3060 dan 6060 saja 50 nya enggak ya? 50 nya enggak Nah Jadi yang perlu saya warn juga Karena yang si sun blade style ini Produksinya Masih akan ada Beberapa yang Menggunakan motif lama Ya Ya meskipun akan ada Banyak launching motif baru Di bulan Maret nanti Pada waktu keramika Tapi motif lama ini Nanti pasti akan ada Perubahan shading Karena yang sebelumnya Dengan bodi merah Warnanya lebih gelap nih Misal Terus habis itu Untuk kulit jeruknya Masih terlalu jeruk Terus glossinessnya pun Masih kurang Nah itu nanti akan ada Perbedaan Ketika motif lama tersebut Diaplikasikan ke Produk yang sun glaze Jadi nanti Pasti akan ada Perubahan shading Itu yang perlu saya warn Di depan Seperti itu Kemudian untuk Stain resistance nya pun juga Kalau seandainya Sekarang kita masih Jumpain beberapa Masih ada pin holes nya Nah ini pin holes nya Dia akan jauh lebih bagus Jadi jauh lebih sedikit Bahkan bisa Beberapa pun kita bisa bilang Almost zero Jadi hampir nol Untuk pin holes nya Jadi untuk stain nya Dia akan lebih bagus juga Jadi ini adalah Perbedaannya Kalau yang sebelah kanan Ini adalah bodi merahnya Sun power Sun power keramik Yang sebelah kiri Ini adalah bodi putihnya Sebelah kanan Sebelah kanan Kanan Yang ini Kanan kiri Sebelah kanan Karena background nya putih Oh iya Sebelah sini Ini gambar Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Ini yang Yang sebelah kanan Dari bodi Dari bodi nya Memang jauh lebih putih Cuman bedanya Bawahnya itu tulisannya Sun blaze Oh iya Cuma tulisannya itu yang berbeda Iya Jadi cuman beda di tulisannya aja Sun blaze Selebihnya sih masih sama Untuk desainnya Karena untuk Pasaran kan Kita udah Terlanjur stick seperti ini Gitu Nanti kalau menggunakan Kan lebih bagus warnanya Tapi nanti kalau Seandainya menggunakan Warna baru Produk baru Nanti kita Masuknya lagi kan Pengenalan lagi Gitu Jadi kita cuman Kasih beda di tulisannya aja Tapi memang Banyak pertimbangan ya Produknya Sun power ini Memang identik merah Dan hijau gitu Jadi Soal harga juga Juga beda Beda Karena kualitanya juga Lebih Dan harganya nanti Menyusul ya Ya harga menyusul Tapi pasti akan ada Perbedaan harga Kayak gitu sih Siap Oke suruhku Jadi itu tadi Tentang produk baru Yang akan dirilis Sun Clistyle dari Sun power Yang keramik Udah akan hilang Dengan bodi Bodi tanahnya Dan kita akan Menjadi Seperti yang dijelaskan Mbak Bebe tadi Menjadi bodi putih Saudaraku semuanya Gitu Saudaraku Mungkin ada kurang jelasnya Nanti bisa WA Saudaraku Di 085-292-158-647 Nanti saya kirim file-file yang tentang Granit Sun power Dan sand glass Sand glass Yang akan Rilis ini Saudaraku Saudaraku yang selalu sehat Amin Ya Allah Dan selalu dimudahkan Dan selalu diberkahkan Amin Amin Ya Allah Itu tadi sedikit Wawasan Untuk kita semua Menambah Pilihan lah Aku pilih keramik Yang apa ya Granit yang apa ya Mungkin sedikit terjawab Untuk menyaksikan video ini tadi Dan semuanya dilancarkan Amin Ya Allah Dan selalu diberkahkan Amin Amin Ya Allah Kalau pamit Ada salah kata Dan tim Yang mungkin ada salah kata Saya mewakili mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Nambah Nun Saudaraku Derek pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudara pengaturan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assamamis